Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizky Bilar sebenarnya ingin memberikan ucapan romantis kepada Lesti Kejora Yang telah bersedia menjadi pasangan hidupnya, sayangnya Netizen malah fokus cara Rizky Bilar memperlakukan istrinya di Madinah hari ini Ada yang berbeda, di saat Rizky Bilar membagikan video di selah-selah aktivitasnya menjalani ibadah umroh Dalam video yang panjang di feed di akun Instagram tersebut, akhirnya mengharubirukan perasaan Apa yang terjadi? Inilah Viternik News Update kali ini Pasangan muda Leslar ini merekam aktivitas randomnya selama menunaikan ibadah umroh itu Mulai dari jalanan, masjid, sampai kegiatan mereka di dalam lift Keduanya tampak menikmati momen-momen indah ibadah bersama mereka di Masjidil Haram dan Madinah Lewat caption dari foto tersebut, Rizky Bilar menyampaikan ucapan terima kasih kepada sang istrinya Yang telah sudah mau menjadi teman hidupnya Teruntuk dedek, terima kasih sudah menikmati hidup dengan segala cinta dan kesederhanaanmu Terima kasih sudah sama-sama tidak mengejar hal yang tidak seharusnya Tulis Rizky Bilar Terima kasih sudah mau menerima aku kembali Dan memaafkan yang sudah berlalu imbuhnya Video unggahan dari pria berusia 27 tahun ini mendapatkan sorotan dari warganet Terutama cara dari Rizky Bilar memperlakukan Lesti Kejora dengan manjanya Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini baru saja merayakan ulang tahun kedua pernikahan mereka Mereka membagikan potret perayaan ulang tahun tersebut di laman media sosial Instagram Rizky Bilar terlihat memberikan kue dan coklat berbentuk hati kepada istri tercintanya Tidak hanya itu saja Dia juga mengajak Lesti Kejora diner romantis di sebuah restoran di Madinah Momen kebersamaan mereka ini ternyata tidak diunggah di laman media sosial Pasalnya mereka masih merahasiakan momen romantis ini Lebih fokus terhadap ibadah umroh yang hari ini masih mereka jalani Tak butuh waktu lama Pria yang bernama lengkap Muhammad Rizky Bilar ini ramai diberikan doa dan dokungan dari para netizen Mereka berdoa rumah tangga mereka langgeng hingga jannah Allah Namun hal yang paling diperhatikan oleh netizen hari ini Adalah seputar kehebohan permasalahan gurawan dari Rizky Bilar Mengenai cara mengendong anak pertama mereka ini Ada sebuah video yang baru saja diposting hari ini Mengundang rasa khawatir dari warganet Hal ini lentaran Rizky Bilar mengguncang anak pertamanya tersebut dengan tak wajarnya Video tersebut lumayan lama Sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang ditakutkan Seperti pendarahan, bengkak dan memar Nah kabar yang satu ini ternyata menyedot perhatian dari ratusan warganet hari ini Di laman media sosial Masya Allah itu kejailan papabi Malah bikin si abang ketawa gemes banget ya Terus bahagia kalian bertiga Namun yang aku khawatirkan nanti kepalanya bisa cek log gitu Ya Allah sehat selalu untuk abang Al-Fati Bilar Semoga menjalani ibadah umroh ini dengan sehat dan semangat Karena udara sangat ekstrim nantinya Tapi lebih baik buat Tawaf dan Sa'i dilancarkan semuanya ya Al-Fati Leslar Family Masya Allah nak kamu tuh diapain sama papamu Jangan usil selalu ya papabi kepada Al-Fati Nanti takutnya Al-Fati jadi sakit Masya Allah ada-ada saja kelakuan bapak yang satu ini Aku jadi greget melihatnya Itu sampai abang Al-Fati bergetar kepalanya Semoga abang Al-Fati baik-baik saja Kabar bahagia telah kembali datang dari pasangan artis muda sensasional Rizki Bilar dan Lesti Kejora di Tanah Suci Madinah hari ini Dari kabar yang didapatkan Perjalanan mereka akan dilanjutkan ke Baitullah Mekah Al-Mukar Roma Pada sore waktu Arab Saudi Kabar yang bahagia ini telah disambut dengan antusiasme Dari warga penggemar masyarakat Leslar Lover Yang berada di Mekah hari ini Namun menjelang keberangkatan mereka ke Baitullah Ada sebuah kejadian yang telah mengharukan telah terjadi Rizki Bilar yang kini sedang menunaikan ibadah umroh Terlihat mengadakan kuis berhadiah uang Bagi-bagi rezeki ini ternyata menuai atensi pujian yang banyak dari warganet Seperti yang diketahui Rizki Bilar sedang berada di Tanah Suci untuk beribadah Tak sendirian Rizki Bilar memboyong istri dan anak semata wayangnya Sambil memamerkan potretnya di Jabal Uhud Rizki Bilar mengadakan kuis berhadiah Hadiah tersebut tak tanggung-tanggung 500 ribu untuk dua orang yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar Ada yang tahu tempat apa ini dan peristiwa penting apa yang pernah terjadi di sini 500 ribu buat dua orang yang benar Tulis Rizki Bilar Rabu 28 Desember 2022 Kebaikan hati dari Rizki Bilar dan Lesti Kejora ini ternyata mendapatkan sorotan dari berbagai media masa di Indonesia Banyak yang memuji kebaikan hati dari Rizki Bilar ini Bahkan sudah berada jauh dari Indonesia pun tetap saja Rizki Bilar Membagi-bagikan berkah kepada orang-orang yang berada di mana saja Hal inilah yang membuatnya berbeda dengan artis yang lainnya Sosok artis Rizki Bilar yang dikenal baik dan dermawan ini memang selalu saja menjadi bahan perbincangan banyak warganet di media sosial Bahkan sosok dari Rizki Bilar adalah sosok panutan dan contoh bagi anak muda saat ini Kenapa tidak? Kebaikan hatinya memang tidak usah diragukan lagi Bahkan setelah menikahi Lesti Kejora pun dirinya tidak pernah berniat menyakiti hati dari Lesti Kejora Sehingga Lesti Kejora sampai hari ini masih setia kepada Rizki Bilar Dan berupaya menjadi istri yang terbaik dan soleha Semoga keberkahan dan kesuksesan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir Dari perjalanan sang idola kita Rizki Bilar dan Lesti Kejora Begitu juga dengan Muhammad Leslar Al-Fati Bilar Dengan kehadiran nanti Leslar di layar kaca Akan dapat dipastikan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita Yaitu penggemar Leslar Lover Yang berada dimana saja Itulah harapannya Amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Viteknik News Update selanjutnya Salam Terima kasih Sampai jumpa di Viteknik News Update Terima kasih Terima kasih Terima kasih